Intro Inilah doa Ibu Ida Dayak saat mengobati pasien Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu Dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih Nama Ida Dayak menjadi sorotan warganet Khususnya pengguna media sosial TikTok Hal ini, lantaran Ida Dayak dipercaya dapat melakukan pengobatan alternatif Dan mengobati beragam penyakit Dari patah tulang, strok, hingga tunawicara Ida Dayak semakin terkenal karena ia disebut-sebut Tidak pernah meminta imbalan kepada pasiennya Ketika melakukan pengobatan Ida diketahui hanya menjual minyak bintang Dengan harga Rp 50.000 saja Sementara, praktik pengobatan yang dilakukannya Ini tidak dipungut biaya apapun Profil Ida Dayak Ida Dayak sebenarnya memiliki nama asli Ida Andriani Dirinya lahir dari Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada Juli 1972 Nama Dayak tersermat di belakang nama panggilannya Lantaran ia kerap mengenakan pakaian adat suku Dayak ketika melakukan pengobatan Bukan hanya pakaiannya Ida bahkan juga mengenakan aksesoris kepala khas masyarakat Dayak Ketika melakukan pengobatan Ida Dayak biasanya akan memulai dengan melafalkan kalimat Tauhid La'ilaha illallah dan Basmala Pelafalan kalimat Tauhid dan Basmala ini Dilakukannya untuk menunjukkan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah SWT Diketahui Ibu Ida Dayak kini telah berusia 51 tahun dan menganut agama Islam Karena viralnya jasa yang ditawaran tidak heran Jika hanya orang yang datang ketika Ibu Ida Dayak membuka praktik pengobatan Bahkan antrian pasiennya bisa sampai ribuan dalam sekali kedatangan Karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengobati pasien Ibu Ida Dayak kerap disebut sebagai wanita sakti Selama proses penyembuhan Ida Dayak hanya menyentuh bagian tubuh pasien yang sakit Ia juga tidak membutuhkan banyak alat untuk membantu pengobatan pasien-pasiennya Cara Ida Dayak mengobati pasien ketika ritual pengobatan Ida Dayak kerap menggerakkan anggota tubuhnya Dengan melakukan pemijatan pada bagian tubuh yang merasa sakit atau bermasalah Ia lantas memberikan olesan minyak berwarna merah atau yang kerap disebut dengan minyak bintang Hingga kini penyakit yang telah diobati Ida Dayak bukan kaleng-kaleng Ibu Ida Dayak bisa menyembuhkan penyakit biasa hingga penyakit yang terkadang tidak bisa disembuhkan oleh pihak medis Misalnya, ia bisa meluruskan tulang yang menonjol dan bengkok tanpa peralatan medis Biasanya untuk tulang bengkok dan menonjol, Ida Dayak hanya akan melakukan pengurutan dan penarikan sederhana saja Bahkan, proses penyembuhan ini hanya berlangsung dalam hitungan menit Dalam salah satu videonya, Ida bahkan hanya membutuhkan 7 menit untuk penyembuhan penyakit